Orang asing itu memandang kincuan dengan ekspresi rumit. Dia berharap dialah yang berdiri di sebelah kincuan. Sayangnya, dia tahu bahwa tidak ada harapan dalam hidup ini. Dia tahu karakter kincuan. Meskipun kincuan sangat toleran terhadap perempuan, dia juga orang yang sombong. Dia memiliki garisnya sendiri di dalam hatinya, dan dialah yang menyentuh garis itu. Suara menawan dan lembut bertanya dengan prihatin. Suara elegan dan magnetis itu menyebabkan hati kincuan bergetar. Apa tujuan hidup di dunia ini? Menjadi tak terkalahkan dan menjadi satu-satunya. Meskipun ini sangat menggoda, bahkan lebih menggoda untuk berbaring di pangkuan seorang wanita cantik dan menguasai dunia. Mengapa? Karena ada seorang pemabuk berbaring di pangkuan seorang wanita cantik. Kincuan juga ingin menjadi tak terkalahkan. Pria manapun pasti ingin menjadi tak terkalahkan, bahkan wanita. Wanita tidak ingin menjadi tak terkalahkan, tetapi tidak ada tempat pertama dalam sastra dan tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri. Selain itu, selalu ada pembudidaya kuat yang muncul. Bahkan jika Anda adalah yang pertama di dunia, bahkan jika Anda naik tahta, lalu kenapa? Begitu banyak orang mengincar posisi ini dengan tamak. Mungkin Anda akan menjadi batu loncatan orang lain jika Anda tidak duduk lama di atasnya. Namun, Kincuan tidak suka memaksakan sesuatu. Dia lebih suka membiarkan alam mengambil jalannya. Padahal, dia tidak suka berkelahi dan berharap bisa hidup damai. Nyatanya, Kincuan tidak memiliki impian besar. Dia hanya ingin tinggal bersama wanita yang disukainya dan hidup sederhana bersama keluarganya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa ini tidak mungkin lagi. Sebagai seorang pejuang, dia harus terus bergerak maju. Dia harus kuat dan terus maju. Kalau tidak, beberapa orang pasti tidak akan membiarkannya begitu nyaman. Apalagi kekuatan adalah jaminan kebahagiaan. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Kau memuntahkan darah. Feng Zi sedikit mengernyit. Kincuan memikirkan bagaimana dia menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya. Sekarang ada darah di tangannya yang seputih salju. Sekarang, Kincuan merasa bahwa dia adalah wanita yang lembut. Setidaknya dia lembut padanya. Aku merasa jauh lebih baik setelah muntah darah. Jauh lebih lancar. Aku baik-baik saja. Aku merasa lebih baik. Aku akan memeriksanya lagi. Kincuan berkata dengan serius. Memuntahkan seteguk darah sebelumnya memungkinkan Kincuan memikirkan banyak hal. Dia juga memiliki alur pemikiran. Seolah-olah dia telah membuka pintu, tidak seperti sebelumnya ketika dia tidak punya cara untuk pergi. Fengzi melihat ekspresi serius Kincuan dan berkata dengan lembut, jangan memaksakannya. Tergesa-gesa membuat sia-sia. Kita bisa tinggal di sini lebih lama. Jangan khawatir. Suara lembutnya membuat hati Kincuan meleleh. Dia tidak bisa membantu tetapi memeluknya dengan lembut, tetapi setelah memeluknya, rasanya agak tidak pantas. Kakak yang baik, kamu yang terbaik. Fengzi tersipu dan memelototinya. Kincuan tersenyum dan melonggarkan cengkramannya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kincuan terus melihat pola di dinding. Kali ini, dia sepertinya telah menemukan arah. Sekarang, dia bisa bergerak selangkah demi selangkah. Kali ini, dia benar-benar bisa melihat esensi dari pola tersebut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat ini, Kincuan sedang mabuk. Dia benar-benar tidak terganggu oleh dunia luar. Yang lain tidak mengganggunya. Mereka bahkan mundur jauh, meninggalkan tempat ini ke Kincuan. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Kincuan seperti setan gila. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dari waktu ke waktu, dia akan mengulurkan tangannya dan menarik udara seolah sedang mengukir sesuatu. Namun, tidak ada apa-apa. Umumnya, setelah sekitar satu jam, Kincuan akan menggambar sesuatu. Tujuh hari telah berlalu. Konsumsi esensi, ki, dan spirit membuat Kincuan kehilangan banyak berat badan. Namun, tekadnya yang kuat dan ekspresinya yang bersemangat membuat Kincuan semakin energi. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah overdrawing, overdrawing potensinya. Fengzi benar-benar ingin membangunkan Kincuan, tetapi dia menahan keinginan itu. Dalam kehidupan seorang seniman bela diri, tidak mudah untuk mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Ini seperti pencerahan, seperti melepaskan tubuh Fana dan dilahirkan kembali. Ini adalah kesempatan yang bagus. Namun, setiap kesempatan akan disertai dengan bahaya. Kincuan sama sekarang. Kemungkinan besar dia akan terus menjadi gila seperti ini sampai nyawanya hilang. Tanpa disadari, esensi, ki, dan jiwa tubuh akan menghilang. Bagaimanapun, keadaan ini menghabiskan banyak energi. Ini karena fisik Kincuan yang kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Jadi, Fengzi sangat khawatir. Yang lain juga sangat khawatir. Mereka sangat takut Kincuan tidak akan bangun. Nyatanya, tidak ada gunanya menelpon Kincuan sekarang. Bahkan, situasinya bahkan lebih buruk. Mereka hanya bisa menunggu dia untuk menarik diri. Satu minggu lagi berlalu. Saat ini, Kincuan sangat kurus. Dia benar-benar sedikit menakutkan. Pakaian yang semula cocok untuknya kini tergantung longgar di tubuhnya. Mata Fengzi merah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya pada saat inilah dia menyadari betapa dia peduli pada pria ini. Dia bahkan merasa bahwa pria ini adalah segalanya baginya. Tiba-tiba, dia sepertinya telah melihat banyak hal. Namun, sekarang Kincuan telah memasuki situasi putus asa, tidak diketahui apakah dia bisa bangun atau tidak. Tubuh Kincuan sebenarnya telah mencapai kondisi yang sangat berbahaya, tapi sekarang Kincuan masih merugi. Fengzi sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayah Fengzi tidak tahu kapan dia berhenti menatap gadis kecil itu. Ketika dia tahu, ekspresinya sangat berubah. Ini karena gadis kecil itu sekarang sedang memeluk kaki Kincuan, mendonga dan berteriak. Tubuh Kincuan bergetar. Dia memuntahkan setegup darah dan pingsan. Namun, saat dia pingsan, cahaya kemasan samar melintas. Untuk sesaat, seolah-olah itu tidak muncul sama sekali. Dan wajah Kincuan juga menjadi sangat tenang, seolah-olah dia tertidur. Saat ini, Fengzi tidak peduli tentang hal lain. Yang lain juga bergegas. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri, dan air mata jatuh tak terkendali. Ketika Kincuan bangun, itu sudah keesokan harinya. Ia merasa tubuhnya sangat lemah, namun ia sangat senang karena susunannya mengalami terobosan. Susunan tingkat 10 Langkah ini sangat krusial dan penting. Pada saat ini, dia melihat sekeliling. Ini adalah rumah kayu kecil Fengzi. Gadis kecil itu sedang tidur di sampingnya, sementara Fengzi sedang duduk di depan pintu rumah kayu kecil itu, memandang keluar dengan bingung. Dia tidak melihat bahwa Kincuan telah bangun. Namun, dia tahu bahwa Kincuan belum mati. Hanya saja dia tidak tahu apakah dia bisa bangun. Uhuk-uhuk, Kincuan bergerak dan mengeluarkan batuk yang tidak terlalu keras. Namun, batuk ini seperti suara surga bagi Fengzi. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Kincuan hendak duduk. Dia buru-buru berjalan dan mendukung Kincuan. Dia menatapnya dengan wajah penuh kejutan. Bagus sekali, kamu akhirnya bangun. Kamu akhirnya bangun. Suaranya agak serak, tetapi masih penuh daya tarik dan sangat menyenangkan di telinga. Selain kekhawatiran di matanya, ada juga jejak keindahan yang tak terlukiskan. Namun, tepi matanya sedikit merah. Saat dia berbicara, air mata sebening kristal mulai jatuh. Siapa dia? Dia adalah Black Phoenix, seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Sekarang, dia menangis. Menangis untuk seorang pria. 1092. Kincuan menatapnya dengan senyum di matanya. Ada senyum dan cinta di matanya. Itu adalah tampilan yang hangat. Penampilan seperti ini sangat alami di Kincuan, yang membuat jantung Fengzi berdetak lebih cepat. Fengzi sedikit menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia sedikit malu di depan seorang pria, tetapi dia tidak malu sama sekali. Kincuan mengulurkan tangan untuk membantunya menyeka air mata di wajahnya dan memegang tangannya. Kakak yang baik, kamu sangat mengkhawatirkanku. Kincuan tersenyum lembut. Fengzi tidak tahu mengapa, tetapi ketika mendengar dia memanggilnya seperti itu, dia merasa bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan, saya tidak khawatir. Kincuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menarik Fengzi ke dalam pelukannya. Ah! Setelah tidur, tubuh Kincuan pulih sedikit. Meskipun dia masih sangat kurus, kulitnya jauh lebih baik. Tubuhmu masih terluka, jangan bergerak. Fengzi berkata dengan cemas. Apakah itu berarti aku bisa bergerak ketika aku sehat? Kincuan menatapnya dengan main-main. Wajah Fengzi tiba-tiba memerah. Dia duduk di pelukannya, dan aroma pria alami dan segar masuk ke hidungnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bau pria tidak menjijikan. Bisakah aku bergerak saat aku sehat? Kincuan membungkuk dan menatapnya dengan penuh semangat. Fengzi secara naluria ingin marah, tetapi ketika dia melihat penampilannya yang kurus dan lemah, dia tidak tahan. Dia dengan lembut mengetuk kepalanya dalam mimpimu. Kincuan tersenyum. Dia menyukai perasaan ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia menyukainya. Wanita ini keibuan dan sakral. Kincuan merasa wanita seperti ini adalah wanita tercantuk. Dikatakan bahwa wanita yang paling cantik adalah wanita yang menggendong bayi yang lucu, karena pada saat itu wanita tersebut adalah wanita yang paling sempurna. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Bisakah kamu makan apa yang aku buat? Fengzi tahu tentang masakan Kincuan, jadi dia bertanya. Sudah lewat tengah malam, dan dia ingin memberitahu yang lain bahwa Kincuan telah bangun. Kincuan dapat merasakan bahwa yang lain tidak tidur, jadi dia tidak ingin mereka khawatir. Dia ingin mereka tahu bahwa dia telah bangun dan bisa beristirahat dengan tenang. Ketika Sen San dan yang lainnya mengetahui bahwa Kincuan telah bangun, mereka secara alami sangat bahagia dan datang berkunjung. Sen San secara pribadi memasak makanan ringan namun sangat bergizi untuk Kincuan. Setelah satu jam bekerja keras, yang lain kembali beristirahat. Sementara itu, Kincuan sudah makan sampai kenyang. Dia bersandar di tempat tidur dan menatap gadis kecil yang sedang tidur nyenyak di sampingnya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah putrinya. Kali ini, putrinya memanggilnya kembali. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu kecelakaan seperti apa yang akan terjadi. Saat itu, gadis kecil itu berlari dan memeluknya. Dia memanggil, ayah, dan memanggilnya kembali. Dia telah berkeliaran dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Suara itu seperti mercusuar yang membawa Kincuan kembali. Putriku menyelamatkan hidupku, kata Kincuan sambil tersenyum. Fengzi memandang Kincuan dan berkata, kamu tidak bisa membiarkan Bebe menjadi yatim lagi. Jangan mengambil risiko seperti itu di masa depan. Kincuan tidak tahu apakah para dewa akan menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Dewa tidak maha kuasa, sepertinya dia masih harus lebih berhati-hati di masa depan dan tidak mengambil risiko seperti itu. Ya, Kincuan mengangguk. Dikatakan bahwa kekayaan ditemukan dalam bahaya, tetapi seseorang juga harus hidup untuk menikmatinya. Kamu juga mengantuk. Istirahat, kata Kincuan. Fengzi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa tidur. Kamu tidur lebih lama. Aku baru bangun. Aku kenyang. Aku akan menjagamu. Tidurlah sebentar, kata Kincuan. Setelah makan, Kincuan memulihkan banyak energi dan turun dari tempat tidur. Fengzi ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kincuan menggendongnya. Di tengah seruan lembutnya, Kincuan menempatkannya di tempat dia berbaring sebelumnya dan kemudian menarik selimut tipis untuk menutupi sosoknya yang menggerahkan. Fengzi sedikit tersipu. Dia memejamkan mata dan wajahnya yang halus berwarna merah tua. Kincuan duduk di samping dan memandangnya dan gadis kecil di sampingnya. Semuanya sangat harmonis. Adegan itu begitu indah sehingga Kincuan tanpa sadar mengungkapkan senyum puas. Fengzi membuka matanya dan melihat senyum Kincuan. Hatinya melunak. Dia mengerti. Dia bisa melihat beberapa keadaan pikiran Kincuan. Keadaan pikiran ini menggerakkan dia. Pada saat ini, gadis kecil itu tanpa sadar meremas ke dalam pelukan Fengzi. Fengzi tersenyum dan memeluk putrinya. Tiga hari kemudian, Kincuan menerobos lingkaran besar dari alam ahli Paramon. Dengan terobosan ini, kekuatan Kincuan meningkat pesat. Ada perbedaan besar antara sembilan tahap alam pakar Paramon dan lingkaran besar alam pakar Paramon. Perbedaan antara Great Circle dari Paramon Expert Rilem dan Half Step Celestial Rilem juga sangat besar. Sekarang dia telah mengambil langkah ini, Kincuan sangat senang. Ini karena fondasinya sangat stabil, tidak seperti orang lain yang perlu menghabiskan banyak waktu untuk menstabilkan fondasinya. Jika fondasinya tidak stabil, mereka tidak akan bisa menembusnya lain kali. Fondasi Kincuan sangat stabil, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Ini adalah manfaat dari Formasi Array Level 10. Posisi Dewa Formasi Array, Formasi Array, dan Segel Jimat. Ketiganya selalu terhubung. Selama satu menerobos, dua lainnya akan menerobos dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Kincuan sangat bersemangat dan menantikannya. Dia tidak jauh dari alam surgawi setengah langkah. Selama dia mencapai alam surgawi setengah langkah, dia bisa mencoba menerobos dengan eliksir abadi. Alam abadi, Kincuan merindukannya. Perbedaan antara pakar tertinggi dan alam abadi tak terlukiskan. Selama dia menerobos ke alam abadi, binatang harta karunnya, binatang naga macan tutul, dan binatang harta karun, King Kong Rat, akan menjadi keberadaan alam abadi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Kau bersikap konyol lagi. Feng Zi memandang Kincuan dengan senyum konyol. Namun, Kincuan menggendongnya. Feng Zi menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Orang ini semakin lancang. Namun, dia tidak pergi terlalu jauh dengannya. Dia baru saja menginjak titik di mana dia bisa menerimanya, yang membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun berada dalam jangkauan yang dapat diterimanya, ini sudah melebihi hubungan normal antara pria dan wanita. Bahkan jika mereka berteman, ini tidak dapat dilakukan. Jika mereka sepasang kekasih, ini akan terlalu normal. Namun, keduanya bukanlah sepasang kekasih. Mereka sudah kembali ke Phoenix City, kembali ke Golden Splendor. Feng Zi, yang dibawa oleh Kincuan, menatap Kincuan tanpa berkata-kata dan berkata, Turunkan aku. Kakak yang baik, biarkan aku memelukmu. Aku akan memelukmu, kata Kincuan. Matanya jernih, tanpa pikiran yang mengganggu. Mereka sangat bersih sehingga dia sedikit bingung. Matanya yang halus sangat tampan, sangat menawan, dan sangat nyaman untuk dilihat. Dia bahkan merasa sedikit ingin menikmatinya. Ini adalah semacam kecantikan, kecantikan yang membuatnya tertarik. Feng Zi, yang kembali sadar, tersipu. Namun, Kincuan tertawa. Dia membungkuk dan berkata, Matamu, seolah-olah kamu tidak sabar untuk menelanjangiku dan menatapku. Feng Zi melepaskan diri dari Kincuan, menginjak kaki Kincuan, dan langsung pergi. Kincuan tersenyum. Dia sangat senang melihatnya seperti gadis kecil. Kemudian, dia perlahan masuk. Feng Zi sedang bermain-main dengan gadis kecil itu. Kincuan juga bergabung, dan suasananya sangat bagus. Ini adalah keluarga dengan tiga orang, keluarga yang lengkap. Gadis kecil itu memiliki cinta ayah dan ibu. Feng Zi memandang Kincuan, dan Kincuan memandangnya secara alami. Kemudian, wajah Feng Zi tanpa sadar memerah, dan kemudian dia berbicara dengan gadis kecil itu untuk menutupinya. 1093. Kincuan sangat tenang. Berada bersama Feng Zi dan gadis kecil itu memberinya perasaan damai dan hangat yang tak terlukiskan. Ini adalah rasa damai sejati. Ketenangan pikiran. Sen San bertanggung jawab atas operasi normal Golden Longe. Sekarang identitas Sen San berbeda, beberapa orang mulai memperhatikan Kincuan yang misterius. Salah satunya adalah Sen San, yang lainnya adalah Black Phoenix, dan yang lainnya secara alami adalah Kincuan. Sangat membingungkan melihat mereka bersama. Hal lainnya adalah kepala pelayan itu sangat dekat dengan Lucian Weng dan Kincuan. Status kepala pelayan secara alami sangat tinggi. Kantor Tuan Kota adalah salah satu kekuatan teratas di Phoenix City. Bahkan dikabarkan menjadi yang terkuat. Lagipula, itu adalah kantor Tuan Kota. Lucian Weng adalah seorang dokter terkenal di kelas atas. Banyak orang ingin berteman dengannya tetapi tidak bisa. Pengaruhnya masih sangat besar. Kedua orang ini sangat dekat dengan Kincuan dan yang lainnya. Mereka juga sangat sopan kepada Kincuan, terutama kepala pelayan. Dia sangat menghormati Kincuan dan menyebut mereka saudara. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Kincuan sangat santai. Dia hanya menemani Feng Zi dan gadis kecil itu. Secara alami, Stranger juga ada di Golden Longe. Penyakit kepala pelayan sudah sembuh. Sekarang, dia akan datang untuk minum bersama Kincuan setiap dua hari. Namun, Kincuan merasa bahwa pria ini lebih menyukai makanannya dan Sen San. Lusian Weng akan datang setiap saat. Di usia dan levelnya, makanan enak dan wine adalah favoritnya, jadi dia sering datang untuk makan akhir-akhir ini. Kincuan memperlakukan mereka sebagai teman. Insiden di gua tersebut membuat Kincuan merasa bahwa kedua orang ini layak untuk diajak bergaul. Mereka bisa menjadi teman. Kincuan selalu menjadi orang yang akan membalas budi sepuluh kali lipat jika orang lain memberinya rasa hormat. Setetes air harus dikembalikan dengan mata air. Selama sebulan terakhir, keterampilan jimat Kincuan telah meningkat pesat. Jika ini terus berlanjut, Kincuan merasa bahwa dia akan dapat menembus ke ranah jimat level sepuluh paling lama dalam dua bulan. Baru hari ini, kepala pelayan datang untuk menumpang lagi, tapi kali ini, dia tidak sendirian. Ada seorang pria paruh baya bersamanya. Dia mengenakan jubah ungu dan memancarkan aura keanggunan dan kemuliaan. Dia tidak terpelajar atau tampan secara diam-diam, tetapi dia memberi kesan bahwa dia adalah seorang kaisar di antara manusia. Dia tidak jelek, dengan dahi lebar, wajah persegi, telinga besar, alis tebal, bibir agak tebal, dan senyum ramah di wajahnya. Dia tampak seperti pria paruh baya, tetapi usia sebenarnya tidak dapat dilihat. Juga, aura orang ini sangat kental. Itu sangat tebal sehingga Kincuan tidak bisa merasakannya secara khusus. Dia bahkan tidak bisa menentukan kisaran perkiraannya. Tiba-tiba, Kincuan menebak identitas pria itu. Kakak Kincuan, kakak kedua ku sering menyebutkannya. Kali ini, aku datang tanpa diundang. Maaf mengganggumu, kata pria itu kepada Kincuan dengan sopan sambil tersenyum. Kincuan menatap kepala pelayan sambil tersenyum. Kepala pelayan berkata kepada Kincuan dengan malu, ini adalah wali kota Phoenix City. Dia mendengar bahwa kamu memiliki makanan lesat di sini, jadi dia bersikeras untuk datang untuk mencicipinya. Kincuan tersenyum. Tampaknya wali kota memperlakukan kepala pelayan dengan sangat baik. Dia bisa tahu dari cara dia berbicara. Halo, wali kota. Selamat datang. Ini lebih dari yang bisa saya minta. Saya akan bersiap. Kincuan tersenyum. Kakak, kamu tetap di sini dan temani wali kota. Aku akan pergi, kata Sen San. Wali kota sangat alami dan santai. Dia tidak mengudara dan bahkan bermain secara harmonis dengan gadis kecil itu. Ini membuat mata Kincuan berbinar. Dia bahkan mengeluarkan hadiah kecil untuk gadis kecil itu. Gadis kecil itu memanggilnya Paman. Haha, anak yang baik. Kamu sudah memanggilku Paman. Di masa depan, selama kamu berada di Phoenix City dan aku masih memiliki kemampuan, aku akan melindungimu. Jika ada yang mengganggumu, kamu bisa datang kepadaku. Oke. Kata wali kota kepada gadis kecil itu. Baiklah, baiklah. Gadis kecil itu berkata dengan gembira tanpa motif tersembunyi. Kincuan tidak berkedip. Dia selalu percaya bahwa tidak ada cinta atau benci tanpa alasan. Dia tidak mengerti mengapa wali kota memperlakukan gadis kecil itu seperti ini. Gadis kecil itu lucu, tetapi ada banyak anak yang lucu. Wali kota mungkin memiliki banyak anggota keluarganya. Biasanya, dia tidak akan memperlakukan anak orang lain dengan baik. Ini adalah logika normal. Namun, Kincuan memikirkan dirinya sendiri. Sepertinya itu bukan alasan utama untuk apa dia melakukan ini. Apakah itu karena takdir ilusi? Dia ditangkap oleh gadis kecil di jalan dan memanggilnya ayah. Kincuan melihat Feng Xi, wanita ini, tetapi dia tidak tahu bahwa dia begitu baik. Saya mendengar bahwa Tuan Kin melihat formasi Phoenix yang dipenjara. Saat makan, Tuan Kota bertanya dengan santai. Kincuan mengangguk. Kakak Kincuan, apakah kamu berpikir untuk meninggalkan Phoenix City? Tanya wali kota sambil makan. Ya, Kincuan tampaknya sedikit mengerti. Tujuan wali kota adalah meninggalkan Phoenix City. Dia mungkin sama dengan pemimpin serikat pedagang, tidak melepaskan kesempatan apapun. Bagaimanapun, dia adalah wali kota Phoenix City. Mudah baginya untuk mengetahui beberapa hal tentang Phoenix City. Jika nyaman bagi Anda untuk membawa saya saat Anda pergi, saya akan sangat berterima kasih, kata wali kota dengan serius. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Maafkan aku karena bertanya, tetapi kamu punya keluarga di sini, kan? Ya, kata wali kota lugas. Apakah kamu bersedia pergi seperti ini? Jika, maksudku jika, kamu bisa pergi, kata Kincuan. Wali kota tidak segera menjawab. Dia sedikit ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, saya tidak mau, tetapi saya memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan di luar. Saya dapat kembali setelah selesai. Kincuan menatapnya, mencoba melihat sesuatu dari wajahnya. Namun, dia tidak bisa. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, baiklah, masih ada sekitar 10 bulan lagi. Akan ada kesempatan. Kamu harus bersiap dulu, tapi jangan terlalu berharap. Pada akhirnya, Kincuan setuju. Dia merasa ada yang tidak beres dengan wali kota, tetapi dia tidak tahu apa itu. Ketika Tuan Kota mendengar kata-kata Kincuan, wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Namun, dalam sekejap, dia mengendalikan emosinya. Namun, Kincuan masih menyadarinya. Meskipun dia berkata bahwa dia senang bisa pergi, ekstasi Tuan Kota mengandung jejak kejahatan yang jelas. Ekspresi seperti ini seharusnya tidak muncul di wajah orang baik. Namun, dia sudah setuju. Kekuatan wali kota tidak dapat diduga, jadi bukanlah ide yang buruk untuk menyetujui terlebih dahulu. Ditambah lagi, jika ingin pergi, dia harus masuk ke rumah wali kota. Dia tidak bisa menghindarinya bagaimanapun caranya. Wali kota dan pengurus rumah pergi, tetapi Lu Sian Weng tidak pergi dengan tergesa-gesa. Dia dan Kincuan memiliki hubungan yang baik. Saudaraku, orang seperti apa wali kota itu? Kincuan bertanya. Awalnya, Kincuan memanggilnya senior dan bahkan memperlakukannya seperti junior. Namun, Lu Sian Weng tidak menyukainya. Dia mengatakan bahwa keterampilan medis Kincuan lebih baik, jadi dia memanggilnya dengan gelarnya saat ini. Wali kota itu sangat misterius. Tidak ada yang tahu siapa dia, bahkan Yan King pun tidak. Lu Sian Weng mengerutkan kening. 1094. Kincuan bingung. Tidak mungkin orang sekuat itu tidak terkenal, tapi dia tidak punya ketenaran. Tetapi banyak orang adalah ahli tersembunyi. Ini normal, tetapi hal seperti itu jarang terjadi. Saudaraku, apakah ada yang salah? Lu Sian Weng bertanya. Tidak, aku hanya merasa tuan kota itu terlalu misterius. Aku sedikit terkejut, kata Kincuan sambil tersenyum. Lu Sian Weng mengerutkan kening. Dia memandang Kincuan dan berkata, saya hanya memiliki hubungan yang baik dengan kepala pelayan. Saya benar-benar tidak memiliki banyak kontak dengan penguasa kota. Saya hanya menyapanya di masa lalu. Kincuan tersenyum. Kakak, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan khawatir. Aku curiga dia bukan orang baik, kata Lu Sian Weng lembut. Kincuan tidak menyangka Lu Sian Weng juga merasakannya. Sebelumnya, saat dia menggoda gadis kecil itu, dia terlihat sangat ramah. Namun, orang tahu bagaimana menyamarkan diri. Mungkin mereka memiliki banyak sisi. Kincuan hanya khawatir jika dia benar-benar membawa Lu Sian Weng keluar, itu akan menyebabkan pertumpahan darah di luar. Jika itu terjadi, Lu Sian Weng harus menanggung akibat dari dosa-dosanya. Jika dia adalah orang yang baik, tidak masalah bahkan jika dia keluar untuk membalas dendam. Kemudian Kin Haodong hanya akan menjadi dermawannya dalam aturan surgawi, sebuah kesempatan yang menjadi miliknya. Tetapi jika Tuan Kota adalah orang jahat dan darah mengalir seperti sungai setelah dia keluar, maka peraturan surgawi juga akan terpengaruh. Misalnya, Kin Haodong tidak membunuh Bo Le, tetapi Bo Le meninggal karena dia. Hatinya sudah dipenuhi dengan dosa. Aturan surgawi biasanya tidak terlihat. Misalnya, jika Kin Chuan membiarkan penguasa kota keluar, jika dia adalah orang jahat dan melakukan kejahatan besar setelah dia keluar, Kin Chuan pasti akan memiliki simpul di hatinya. Ini adalah hukuman dari aturan surgawi. Simpul di hati seseorang bisa menjadi setan hati dalam kasus-kasus serius. Jadi Kin Chuan harus berhati-hati tentang ini. Lagipula, setiap orang yang datang ke Phoenix City punya cerita. Mereka semua dipaksa di sini. Tapi ada orang baik dan orang jahat. Lu Sian Weng pergi. Feng Zee melihat Kin Chuan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, ada apa? Tidak ada, hanya memikirkan sesuatu. Kin Chuan tersenyum padanya. Ketika Feng Zee melihat ekspresi Kin Chuan, dia memelototinya. Dia tidak tahu mengapa dia tersipu saat melihat Kin Chuan. Pada saat ini, dia sedang memegang tangan seorang gadis kecil yang tampak seperti diukir dari batu giok. Pada saat ini, gadis kecil itu terkikik dan berlari dengan gembira. Dia membuka lengan kecilnya dan menerkam ke arah Kin Chuan, memanggilnya ayah. Kin Chuan dengan senang hati mengangkatnya dan melemparkannya ke udara dua kali, menyebabkan gadis kecil itu tertawa tanpa henti. Suara seorang anak yang polos dan riang, dengan sedikit suara bayi, membuat orang merasa tenang dan bahagia tak terlukiskan. Kebahagiaan semacam ini tidak membutuhkan alasan apapun, itu adalah kebahagiaan di lubuk hati manusia yang paling dalam, dan itu juga kebahagiaan sejati. Setiap kali Feng Zee melihat pemandangan ini, dia akan merasa senang. Dia juga merasa sedikit menyesal. Lagi pula, dia bukan anak Kin Chuan. Tapi melihat gadis kecil itu begitu bahagia, Feng Zee juga sangat bahagia, sangat bahagia. Tidak peduli apa, gadis kecil itu memiliki cinta seorang ayah yang menjadi miliknya. Dia tidak tahu berapa lama Kin Chuan akan begitu baik pada gadis kecil itu. Meskipun Kin Chuan mengatakan itu akan berlanjut, bahkan jika dia memiliki anak sendiri di masa depan, gadis kecil itu akan tetap menjadi yang paling dekat dengannya. Kin Chuan berbalik dan melihat Feng Zee menatapnya dan gadis kecil itu dengan bingung. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi ada juga sedikit penyesalan. Ada juga jejak kesepian, yang membuat Kin Chuan sedikit bingung. Feng Zee kembali sadar dan tersenyum. Pada saat ini, Kin Chuan memiliki perasaan yang aneh. Wanita ini jelas bukan ibu kandung gadis kecil itu, tetapi gadis kecil itu terlihat sangat mirip dengannya. Dia sangat kesepian, sangat kesepian. Biasanya, orang yang memiliki anak tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Di dunia ibu, anak bisa menguasai lebih dari separuh dunia ibu. Bahkan status suaminya tidak akan lebih tinggi dari anak perempuan. Ini adalah sifat seorang ibu. Tapi sekarang, Kin Chuan melihat kesepian di mata wanita itu, kesepian yang dalam dan jelas. Dia memiliki sifat keibuan dan aura suci, tapi sekarang Kin Chuan masih bisa yakin. Black Phoenix, apa yang terjadi padanya? Anak siapa itu milik? Tapi setelah memikirkannya, Kin Chuan melepaskannya. Tidak perlu mengkonfirmasi apapun, dia bukan ayah biologis gadis kecil itu. Awalnya, dia mengira gadis kecil itu memiliki ibu terdekat dan terhubung dengan darah, tetapi sekarang tampaknya gadis kecil itu sangat menyedihkan, yang membuatnya tanpa sadar mengencangkan lengannya. Gerakan kecil ini dilihat oleh Feng Xi, dan dia terkejut, karena dia benar-benar bisa melihat lapisan makna yang dalam di mata Kin Chuan, dia bisa merasakannya dengan jelas. Di malam hari, karena gadis kecil itu, Kin Chuan harus tidur dengan Feng Xi lagi. Ketika gadis kecil itu senang, Kin Chuan tidak bisa berkata apa-apa, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tidur dengan kecantikan tiada taraf juga merupakan kenikmatan spiritual, dan dia bisa melihat pemandangan indah yang istimewa. Feng Xi menghela nafas dalam hatinya. Anak perempuan ini membuatnya sangat dekat dengan seorang pria, dan dia tidak tahu bagaimana mereka sampai pada titik ini. Mungkin ini takdir yang dia bicarakan. Dia percaya pada takdir, dan dia juga percaya pada takdir. Apakah ini takdir? Apa yang Anda pikirkan? Gadis kecil itu tertidur, melihat Feng Xi tenggelam dalam pikirannya, Kin Chuan bertanya. Dia pun bangun dan bersiap untuk kembali ke kamarnya. Kamu bisa tidur di sini. Feng Xi berkata ketika dia melihat bahwa Kin Chuan akan pergi. Tidur dengan gadis cantik sepertimu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Itu menyiksa. Lebih baik aku kembali, kata Kin Chuan sambil tersenyum. Kamu bajingan, cepat dan pergi. Feng Xi berkata dengan marah. Terakhir kali, ketika dia berjalan di sekitar pintu hidup dan mati di Kin Chuan, itu membuatnya mengerti bahwa dia tanpa sadar memiliki perasaan khusus untuk pria ini. Mungkin itu bukan perasaan antara pria dan wanita, tapi itu juga harapan di hatinya. Dia adalah orang yang kesepian, sangat kesepian, dan dia juga berharap memiliki seseorang yang dekat dengannya, seseorang yang benar-benar dapat membuatnya merasa nyaman, sehingga dia tidak merasa begitu kesepian di dunia ini, begitu dingin. Kin Chuan tidak pergi, tetapi langsung menghampiri dan memeluknya. Feng Xi gemetar, tetapi dia tidak melawan, dengan lembut meremas ke dalam pelukannya. Pada saat ini, Kin Chuan menemukan bahwa wanita ini tidak secantik kelihatannya. Dia merasa kasihan di hatinya, dan memeluknya seperti ini, tidak melakukan apa-apa, diam-diam mendengarkan detak jantungnya. Feng Xi juga sangat tenang. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap wajah Kin Chuan yang tampan, yang sedikit halus, terutama matanya yang jernih dan indah. Apakah aku terlihat bagus? Kin Chuan sedikit menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Feng Xi sedikit menundukkan kepalanya, tidak bagus. Kamu benar-benar terlihat bagus. Kin Chuan tersenyum dan berkata, semakin dekat dengannya. Napasnya yang hangat membuat Feng Xi tersipu, jantungnya berdetak lebih cepat, dan tubuhnya sedikit kaku. Sangat malu. Kin Chuan tertawa. Ini adalah seorang gadis, bagaimana dia menjadi seorang janda. Pria yang menikahinya benar-benar menyedihkan. 1095. Feng Xi pemalu, sangat pemalu. Sebagian besar waktu, dia memaksa dirinya untuk bertahan. Sekarang dia begitu erat di peluknya, dia sangat pemalu. Feng Xi tidak berbicara, juga tidak berjuang. Kin Chuan memandangnya dan merasa bahwa dia sangat imut. Dia tersenyum dan berkata, tidurlah. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu adalah ibu dari putriku dan adik perempuanku yang baik. Tidak peduli apapun, kamu akan selalu memilikiku. Feng Xi menutup matanya sedikit dan tidak berbicara. Terkadang, tubuhnya sedikit gemetar, menandakan bahwa dia sebenarnya sangat gugup. Malam berlalu. Tidak terjadi apa-apa. Ketika dia bangun di pagi hari, Kin Chuan menemukan bahwa wanita ini sudah bangun. Dia menatapnya dengan matanya yang indah, sangat serius dan sangat hati-hati. Melihat Kin Chuan telah membuka matanya, dia sangat takut sehingga dia segera menutup matanya. Bulu matanya yang panjang bergetar sedikit, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi sangat merah. Kin Chuan tersenyum. Wanita ini masih memiliki sisi imut. Namun, melihat dia sangat pemalu, Kin Chuan pura-pura tidak tahu. Dia bangun untuk membiasakan diri dengannya, dan kemudian mulai menyiapkan sarapan. Setelah dia pergi, Feng Zi membuka matanya. Ini bukan pertama kalinya mereka tidur di ranjang yang sama, tapi ini pertama kalinya mereka tidur seperti ini. Tadi malam, dia memeluknya untuk tidur, dan dia tidak menolak sama sekali. Juga, keduanya tidak memiliki hubungan yang dikonfirmasi. Namun, banyak hal telah terjadi. Kadang-kadang, mereka jelas-jelas suami dan istri, tetapi mereka tampak bersatu di permukaan. Terkadang, mereka bukan suami istri, tapi hati mereka berdua terikat satu sama lain. Feng Zi sekarang tidak dapat secara akurat menentukan hubungan di antara mereka. Apa hubungan di antara mereka? Apa yang akan terjadi di masa depan? Dia benar-benar tidak memikirkannya. Bahkan sekarang, dia tidak mengerti bagaimana dia bisa sampai ke dunia saat ini. Ketika Kincuan menyiapkan sarapan, Feng Zi berjalan keluar menggendong gadis kecil itu. Dua wanita cantik yang akrab, satu besar dan satu kecil, cantik dan harmonis. Kincuan tidak bisa bosan melihat mereka. Setiap kali dia melihat mereka, dia merasa sangat nyaman. Ayah. Kincuan juga merasa bahwa gadis kecil ini sangat dekat dengannya, dan terutama suka menempel padanya. Waktu berlalu, dan dua bulan berlalu. Pada saat ini, Kincuan berada di Phoenix Mystic Realm, masih di gua itu. Pada saat ini, dia memiliki senyum di wajahnya. Jimat tingkat 10. Itu adalah Jimat kelas 10. Kincuan mengulurkan tangannya dan lingkaran emas berputar di sekitar jarinya. Kemudian, dia mulai menggambar di udara dengan cara yang rumit dan mendalam. Segera, Jimat emas yang bersinar muncul. Itu tetap di udara untuk sesaat sebelum menghilang. Mata Kincuan berbinar dan dia menyerang lagi. Kali ini, itu adalah Jimat petir. Sebuah sambaran petir yang tampak seperti sambaran petir nyata muncul di hadapannya. Kemudian, Kincuan melambaikan tangannya. Mereti. Kincuan mengerutkan kening saat melihat efeknya dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya Jimat itu masih perlu diukir pada suatu benda, seperti senjata, baju besi, sepatu, dan sebagainya. Namun, Jimat itu sendiri sepertinya tidak mampu melepaskan sepersepuluh dari kekuatannya. Hasil ini membuat Kincuan menghilangkan ide langsung mengukir Jimat untuk menyerang target. Jimat level 10 memungkinkan Kincuan untuk menerobos lagi dan mencapai alam surgawi setengah langkah. Dia telah menembus alam surgawi setengah langkah setelah lebih dari dua bulan. Namun, Kincuan tidak terkejut karena dia sudah mengetahui hasilnya. Dia telah menembus formasi level 10. Dia tahu bahwa Jimat dan formation God Position akan segera menerobos. Ini berada di luar alam dewa. Selain itu, dia telah mengumpulkan banyak kekuatan. Dia memiliki fondasi yang kuat dan menerobos bukanlah masalah. Dia hanya menunggu kesempatan. Kesempatan itu adalah tempat tinggal gua ini dan formasi level 10 Kincuan, Jimat level 10, dan posisi dewa formasi. Kali ini, Jimat telah menembus formasi level 10. Dia telah menemukan jalan keluar dan dia telah menembus ke alam surgawi setengah langkah. Kincuan sangat puas dan bahagia. Ada satu hal lagi yang paling dihargai Kincuan. Posisi dewa formasi. Lain kali, Kincuan tahu bahwa bahkan jika dia menerobos ke posisi dewa formasi, dia tidak akan menerobos ke alam surgawi. Namun, dia akan dapat membiarkan alam surgawi setengah langkah mencapai keadaan jenuh. Ketika itu terjadi, dia akan memakan pil surgawi dan Kincuan akan merasa bahwa hidupnya akan mencapai ketinggian baru. Paling lama 3 bulan, Kincuan sedikit bersemangat saat memikirkannya. Dia harus menunggu 3 bulan lagi. Selain itu, ada kurang dari 5 bulan tersisa sampai titik lemah formasi Phoenix Penjara, yaitu 4,5 bulan. Pada saat itu, dia akan mencapai alam surgawi. Kincuan sudah menyerah untuk menghancurkan formasi Phoenix yang dipenjara karena dia merasa itu tidak mungkin. Kultivasi alam surgawi tidak cukup. Namun, Kincuan yakin dia bisa membawa beberapa orang keluar. Di sisa waktu, Kincuan menghabiskan seluruh waktunya untuk penelitian dan kultivasi. Ia terlalu fokus hingga lupa makan dan tidur. Dia tidak ingin tinggal di sini selamanya. Kincuan telah berada di sini selama setengah tahun dan dia harus keluar. Selama waktu ini, Tuan Kota dan ketiga kepala aliansi semuanya datang untuk menemukan Kincuan. Secara alami, mereka ingin mengetahui apakah mereka dapat meninggalkan Phoenix City atau tidak. Kincuan memberi mereka waktu untuk menanggungnya selama beberapa bulan lagi. Semuanya lebih bersemangat daripada Kincuan dan mereka bahkan merasa tidak sabar. Banyak kali, hal-hal seperti ini. Jika Anda tidak diberi harapan, Anda tidak akan merasakan apa-apa. Sama seperti orang-orang ini, jika Anda tidak memberitahu mereka bahwa mereka boleh pergi, mereka tidak akan berpikir untuk pergi. Tetapi jika Anda memberitahu mereka bahwa mereka dapat pergi dalam beberapa hari, maka beberapa hari itu akan terasa seperti bertahun-tahun. Apa yang paling ditakuti orang bukanlah tidak memiliki harapan, tetapi memiliki harapan hanya untuk harapan itu menghilang. Sebulan kemudian, Kincuan melakukan meditasi terpencil. Kincuan memilih untuk masuk ke formasi. Meski berbahaya, dia bisa mengendalikannya dan dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dia memasuki formasi. Seolah-olah dia berada di tengah samudera, atau lebih tepatnya, Lautan Bintang, terutama karena ini adalah langit berbintang yang tak terbatas dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, bintang-bintang ini mulai bergerak dan mulai membentuk formasi bintang, secara otomatis berdemonstrasi. Mata Kincuan tidak berkedip, dia mendorong murid dewa emasnya ke titik ekstrim dan menatap sekelilingnya. Tiba-tiba, Kincuan bergerak. Seluruh tubuhnya seperti meteor, bola balik melalui bintang-bintang. Matanya melihat ke segala arah, menyimpulkan, mendemonstrasikan, memecahkan. Satu demi satu, Kincuan dapat dengan cepat menerima, menggunakan, dan menyerap setiap saat. Bang! Pada suatu saat, sekuntum bunga emas tiba-tiba muncul, bersinar dengan cahaya kemasan dan menyebar kemana-mana. Sepuluh posisi dewa bunga. Haha! Alam sepuluh bunga, alam sepuluh bunga. Bunga emas baru ini langsung menggantikan bunga utama sebelumnya, yang mengejutkan Kincuan. Alam sepuluh bunga memang menakutkan. Kekuatan Kincuan belum menembus, tapi dia hampir satu kaki memasuki pintu alam abadi. Pada saat yang sama, Kincuan sepertinya telah menyentuh sesuatu, tetapi dia tidak menangkapnya. Perasaan ini benar-benar tidak menyenangkan. Kesempatan itu telah datang. Ini adalah kesempatannya. Formasi tingkat sepuluh, jimat tingkat sepuluh, dan posisi dewa sepuluh bunga. Sekarang dia telah mencapainya, dia perlahan bisa maju, dan kemudian dia bisa menerobos ke alam abadi dalam sekali jalan. Pada saat ini, kurang dari satu setengah bulan sebelum formasi penjara Phoenix besar melemah setiap seratus tahun sekali. 1096. Kincuan tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi. Jadi, setelah beristirahat selama sehari, dia menggunakan tiga hari lagi untuk mendapatkan kondisi tubuh dan mentalnya yang terbaik. Setelah ini, Kincuan mengeluarkan pil surgawi yang telah dia siapkan. Ini adalah pil surgawi yang dia buat untuk dirinya sendiri. Itu jauh lebih berharga daripada pil surgawi biasa. Sekarang dia memiliki satu kaki di alam surga, Kincuan yakin dia bisa menerobos. Dia harus menerobos karena Kincuan merasa bahwa hanya dengan menerobos dia dapat benar-benar mengendalikan situasi. Tiga hari kemudian, Kincuan mengertakkan gigi dan menelan pil surgawi. Sangat cepat, kekuatan halus menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah perasaan yang aneh. Itu tidak menyakitkan, lebih seperti dia sedang berjalan melewati alam surga. Alam surgawi? Eh, apakah ini jalan menuju alam surgawi? Tubuh Kincuan bergetar. Dia kemudian fokus untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya, tidak melewatkan apapun. Tidak ada bahaya seperti yang dia bayangkan. Bahkan, itu adalah bentuk kenikmatan. Saat dia berjalan melewati alam surgawi, Kincuan melihat bahwa dia berada di tempat khusus. Pemandangan di sini seperti lukisan, pegunungan dan sungai yang indah. Dia bisa terbang dengan mudah ke sini dan melihat wanita cantik. Istana emas dan giyok, keranjang giyok putih, pagar giyok, bimas sakti dan bintang. Semua ini memberi Kincuan dampak mental yang sangat besar. Di mana ini? Apakah ini benar-benar alam surgawi? Kincuan terus terbang. Pemandangan di sini membuat Kincuan sangat terkejut. Mengaum. Raungan naga datang dari langit. Kemudian, Kincuan melihat seekor naga emas terbang lewat di kejauhan. Ini? Ini. Naga emas ini panjangnya 2000 meter. Itu menggeliat dan bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, naga emas itu sepertinya telah melihat Kincuan dan matanya yang besar dan cerah menatap Kincuan. Sangat kuat. Inilah yang dirasakan Kincuan. Satu tatapan menyebabkan Kincuan gemetar. Ini adalah naga sungguhan, eksistensi legendaris. Kincuan tidak tahu seberapa kuat itu. Sua. Sosok naga emas itu melintas dan menghilang di kejauhan, meninggalkan seberkas cahaya kemasan di belakangnya. Hati Kincuan tidak bisa tenang, tapi dia masih berjalan maju, mengikuti jalan batu giok putih ini, maju ke depan. Cuaner, suara elegan dan surgawi terdengar. Tubuh Kincuan bergetar saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Seorang wanita tak tertandingi berdiri tidak terlalu jauh. Dia masih mengenakan jubah polos berwarna terang. Sikap anggunnya luar biasa. Dia memiliki wajah tiada taraftan pariasan. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti giok. Dia memiliki semacam aura dingin dan dunia lain. Dia memiliki sepasang mata indah dari dunia lain yang membuat orang-orang berada ribuan mil jauhnya, namun membuat orang tidak dapat melepaskan diri. Dia seperti peri dan peri, dan pakaiannya cukup untuk menjatuhkan sebuah kota. Chu Si Kingsu Peri paling suci di hati Kincuan Dia adalah tanah suci di hati Kincuan, sebuah pelabuhan. Dalam hati Kincuan, dia adalah keberadaan yang unik. Dia seperti dewa yang tidak bisa dihujat. Dia memiliki tubuh menakjubkan awan abadi dan abadi di antara yang abadi. Tan Teh Kincuan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia hanya akan melepaskan segalanya di depan wanita ini. Dia mencoba yang terbaik untuk berlari menuju Chu Si Kingsu tetapi dia menyadari bahwa meskipun dia cepat, jarak antara mereka tidak berubah sama sekali. Bukankah bibi di Sky City? Kincuan menjadi tenang dan menatap Chu Si Kingsu yang masih berdiri tidak terlalu jauh. Dia menatapnya dengan perhatian dan kerinduan yang mendalam di matanya. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama sejak dia melihatnya? Kincuan sekarang tahu bahwa ini adalah ilusi dan ini palsu. Ini adalah iblis hati di jalan menuju alam surgawi. Tetapi meskipun dia tahu bahwa itu adalah iblis hati, dia tetap berdiri di sana dan memandangnya hanya untuk melihatnya. Bibi, aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Kincuan menatapnya dan berkata dengan serius. Kincuan tidak peduli apakah dia ada atau apakah dia bisa mendengarnya. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu. Bibi, kamu baik-baik saja. Kamu bilang akan datang dan menemukanku. Kenapa kamu belum datang? Kincuan berkata perlahan dan mengingat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan tahu bahwa sudah waktunya dia pergi. Dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jika tidak, dia akan gagal menerobos ke alam surgawi. Kincuan menatap Cu Si King Zu dalam-dalam, Bibi, ingatlah untuk datang dan temukan aku. Cuaner, kamu mau pergi? Cu Si King Zu berkata dengan lembut. Tubuh Kincuan bergetar dan dia menatap Cu Si King Zu. Dia benar-benar tidak bisa memastikan apakah ini ilusi, Iblis Hati, atau apakah itu nyata. Tapi bagaimanapun juga, Kincuan harus pergi karena pikirannya jernih. Bibi, tunggu aku datang dan menemukanmu. Kincuan berkata dan pergi dengan tekat. Eh. Pada saat ini, Kincuan melihat Gerbang Surgawi Raksasa tidak terlalu jauh. Tidak, ini adalah Gerbang Surgawi. Awan berputar-putar dan ada Gerbang Raksasa. Ada juga dua kata kuno. Gerbang Surgawi. Kincuan tertegun. Dia tahu tentang ikan mas yang melompat melalui Gerbang Naga, tetapi dia tidak menyangka akan ada Gerbang Surgawi seperti itu. Dia tahu bahwa dia telah melewati beberapa ujian dan selama dia melewati Gerbang ini, dia akan mencapai Alam Surgawi. Alam Surgawi. Kincuan menatap pintu abadi dengan tatapan tegas dan masuk dengan tekat. Sungguh tekanan yang kuat. Semakin dekat Kincuan ke Gerbang Surgawi, semakin dia merasa seperti ada gunung yang menekannya. Selangkah demi selangkah. Tubuh Kincuan cukup kuat. Pada saat ini, manfaat dari persiapan yang baik dapat dilihat. Alam Surgawi memiliki persyaratan tinggi untuk fisik seseorang dan bahkan persyaratan yang lebih tinggi untuk pondasi seseorang. Oleh karena itu, Alam Surgawi dapat menghentikan 99 persen dari setengah langkah Surgawi. Dari seratus setengah langkah Surgawi, bahkan mungkin tidak ada satupun yang menerobos ke Alam Surgawi. Kaca. Kincuan merasa tulang-tulang di tubuhnya akan hancur. Tapi Kincuan tidak peduli tentang itu. Dia harus berjalan melewati Gerbang. 61 langkah, 62 langkah. Kincuan melihat Gerbang Langit yang semakin dekat dan dekat tetapi tubuhnya berada di bawah tekanan besar. Tubuh Kincuan berdiri tegak saat dia menatap Gerbang Abadi di depannya dengan tatapan tegas. Langkah kakinya lambat dan butuh waktu lama untuk mengambil satu langkah. Namun, setiap langkah yang diambilnya stabil dan kokoh. setiap kali kakinya mendarat, tanah akan bergetar. 88 langkah, 89 langkah. Pakaian Kincuan basah dan ada genangan air di jalannya. 90 langkah. Kaca. Kali ini, Kincuan jelas merasa bahwa salah satu tulang di tubuhnya telah patah. Ini menyebabkan dia sedikit terkejut. Namun, dia menemukan bahwa dia masih berdiri di sana dan belum jatuh. Kincuan tenggelam dalam pikirannya. 91 langkah. Kaca. Tulang lain patah tetapi dia tidak jatuh. Namun, itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan sampai langsung ke sum-sum tulang. Lagi pula, itu seperti membawa gunung di punggung seseorang. Tulang yang patah tidak harus menanggung beban sebesar itu. Ya, itu sakit. Itu tergantung pada seberapa kuat pikiran seseorang. Selama seseorang kuat secara mental dan bisa menahan rasa sakit, dia akan bisa melewatinya. Ini tampak sederhana tetapi ternyata tidak. Ini karena itu dibangun di atas tubuh seseorang. Jika tubuh seseorang tidak cukup kuat, ia akan pingsan ketika rasa sakitnya mencapai tingkat tertentu. Kekuatan mental akan melekat pada tubuh seseorang. Tentu saja, ada beberapa orang dengan kekuatan mental yang kuat. Kincuan santai. Dia tidak takut sakit dan dia bisa menanggungnya. Dia telah menanggungnya berkali-kali di masa lalu. Kaca-kaca. Of. Darah segar menyembur keluar dan tulangnya patah. Namun, Kincuan sepertinya tidak menyadarinya dan terus berjalan ke depan. 1097. 99 Langkah. Kincuan berlumuran darah. Jejak kaki panjang berdarah tertinggal di belakangnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Matanya merah tetapi dia menatap gerbang surgawi dengan tekat. Satu langkah lagi, langkah terakhir. Begitu dia mengambil langkah ini, dia akan berhasil. Kesulitan terobosan setiap orang berbeda. Kincuan pasti yang paling menakutkan. Mungkin ini adalah bentuk keadilan. Jika tidak, dengan fisik kincuan, terobosan orang lain mungkin akan jauh lebih mudah. Terobosan hampir semua orang didasarkan pada keadaan mereka sendiri. Mereka semua sangat sulit dan harus mengatasi banyak kesulitan untuk menerobos. Ini juga mengapa jumlah ahli jauh lebih sedikit daripada jumlah orang lemah. Gerbang surgawi tepat di depannya. Dengan satu langkah, kincuan melangkah masuk. Hong! Seketika, kincuan merasakan tubuhnya bergetar. Gerbang surgawi menghilang. Kincuan membuka matanya. Dia masih berada di gua itu. Pada saat ini, salah satu pintu masuk di tubuhnya telah dibuka dan energi langit dan bumi melonjak ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kincuan merasa sangat istimewa. Visi dan keadaan pikirannya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Juga, energi alam di tubuh kincuan tampaknya menjadi beberapa kali lebih tebal. Dia menerobos. Alam surgawi. Setelah sekian lama, kincuan menjadi tenang. Semuanya menjadi tenang. Pada saat ini, kincuan tidak terluka. Hanya lapisan tipis kotoran yang muncul di tubuhnya. Alam surgawi, membersihkan sum-sum dan mengganti tulang. Setelah menyegarkan diri, dia tampak baru. Dia merasa seperti telah dibersihkan dari dalam keluar. Perasaan ini sangat bagus dan seluruh dunia tampak jauh lebih cerah. Alam surgawi terasa sangat menyenangkan. Yang terasa lebih baik adalah perasaan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, kincuan akhirnya memahami perbedaan antara seorang ahli dan seorang surgawi. Keduanya seperti awan dan lumpur. Ketika seorang ahli menerobos ke alam surgawi, itu pada dasarnya seperti mencapai surga dalam satu langkah. Awalnya, kincuan ingin menerobos ke alam surgawi sebelum datang ke wilayah Sein. Sekarang, sepertinya kesempatannya untuk menerobos ada di wilayah Sein. Jika dia ingin menerobos di zone of chaos, dia mungkin harus menunggu setidaknya 20 tahun. Akhirnya, alam surgawi. Kincuan sangat senang dia ingin berteriak tetapi dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kali ini, kincuan berpikiran jernih. Satu bulan. Satu bulan penuh. Dengan kata lain, arai besar Phoenix yang dipenjara hanya tersisa setengah bulan, jadi dia harus kembali dan bersiap. Tapi secara keseluruhan, dia punya cukup waktu. Dia memanggil Dragon Fins lima warna. Eh. Dia terlalu bersemangat tentang terobosannya, jadi matanya berbinar setelah memanggil burung gereja naga lima warna. Saat itu, itu adalah Rainbow Sparrow Bird. Saat ini, Rainbow Dragon Sparrow memiliki kekuatan imortal. Meskipun tubuhnya tidak banyak berubah, auranya telah berubah seluruhnya. Itu jauh, jauh lebih kuat. Selain itu, setelah mencapai alam abadi, Dragon Key dari Five Colored Dragon Sparrow telah meningkat pesat. Secara alami, kekuatannya juga meroket. Auranya sangat menakutkan. Ini mengejutkan Kinchuan. Lagi pula, burung gereja naga lima warna selalu menjadi tunggangan dan jarang berpartisipasi dalam pertempuran. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu bisa bertarung. Kemampuan tempurnya benar-benar tangguh. Kemudian, Kinchuan tersenyum. Keduanya sudah menjadi makhluk alam surgawi yang menakutkan. Tapi tubuh mereka tidak banyak berubah. Hanya mata dewa emas Kinchuan yang bisa melihat beberapa perubahan. Tapi tubuh mereka tidak banyak berubah. Hanya mata dewa emas Kinchuan yang bisa melihat beberapa perubahan. Hahaha. Kinchuan merasa dia sedikit gila. Tawanya terdengar menembus awan dan mengejutkan burung yang tak terhitung jumlahnya di langit. Dua hewan harta karun alam surgawi, formasi devoring bis, marten salju bermata tiga, beruang naga emas bumi besar, dan dragon fins lima warna. Babi sembilan kehidupan tidak menerobos. Garis keturunannya tidak cukup untuk mendukungnya lagi. Tidak mudah menjadi setengah langkah menuju alam surgawi. Tetapi ketika Kinchuan melihat matanya yang menyedihkan, Kinchuan tersenyum dan berjanji akan menemukannya harta karun yang dapat meningkatkan bakatnya. Babi sembilan kehidupan sangat ganas. Apakah itu pria atau wanita, mereka harus mengakui bahwa itu terlihat bagus. Kembali ke Golden Brilliance. Kinchuan menemukan kepala pelayan, Lucian Weng, dan bahkan penguasa kota di sana. Mereka menghela nafas lega saat melihat Kinchuan. Kakak, kamu kembali. Sen San tersenyum. Kinchuan mengangguk, lalu mengangguk pada yang lain. Ayah, gadis kecil itu berlari dengan gembira. Kinchuan berjongkok, mengangkatnya, dan membiarkannya naik di lehernya. Kinchuan berjalan ke arah Feng Zi dan tersenyum. Saya kembali. Feng Zi tersenyum dan mengangguk, tetapi Kinchuan melihat sesuatu di matanya yang tidak bisa dia jelaskan. Buk-buk. Langkah kaki yang berat bisa terdengar. Kinchuan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa pemimpin aliansi 3 telah tiba. Hanya dia yang bisa membuat keributan besar dengan Rock Ridge Giant. Kinchuan tidak punya pilihan selain berjalan keluar dan melihat sosok besar itu. Saat ini, Kinchuan yakin dia bisa membunuhnya dengan mudah. Kinchuan berjalan keluar dari lantai atas Golden Brilliance. Dia berjalan di udara dan muncul di hadapan pemimpin aliansi 3. Aku dengar kamu kembali, jadi aku datang untuk menemuimu, kata pemimpin aliansi 3. Suaranya seperti guntur, itu terlalu keras. Keras raksasa benar-benar seorang pejuang alami. Kondisi bawaan mereka terlalu kuat, tetapi semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka besar, memiliki kekuatan tak terbatas, dan memiliki kemampuan yang menakutkan untuk menahan serangan. Namun, reaksi dan kecepatan tubuh mereka adalah kelemahan mereka. Kalau begitu aku akan berterima kasih atas perhatianmu. Kinchuan tersenyum. Kamu menyuruhku untuk bersiap, dan aku siap, kata pemimpin aliansi 3. Oke, jangan khawatir, masih ada setengah bulan, karena aku berjanji padamu, aku akan membawamu keluar, kata Kinchuan. Pemimpin aliansi 3 mengangguk, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kinchuan menyuruh yang lain untuk bersiap. Sen San sangat senang, tapi dia juga sedikit khawatir. Lagi pula, ada orang di luar sana yang menginginkan hidupnya. Pada malam hari, Kinchuan dan Fengzi masih beristirahat di tempat tidur. Kinchuan, aku tidak ingin keluar, kata Fengzi lembut. Kinchuan terkejut, dia menatapnya dengan bingung. Mengapa? Aku rasa di sini menyenangkan. Tenang, Kinchuan, aku benar-benar tidak ingin keluar, kata Fengzi dengan serius. Kinchuan menatapnya dengan bingung. Di mana gadis kecil itu? Kamu tega meninggalkannya di sini. Aku bisa melihat bahwa kamu sangat menyukai anak ini. Kamu harus membawanya keluar, kata Fengzi setelah ragu-ragu. Tamparan. Kinchuan memberinya tamparan keras di pantatnya. Itu bulat dan montok. Itu mengejutkan melenting. Perasaan itu membuat Kinchuan bergidik. Tubuh Fengzi juga bergetar. Dia berada di pelukan Kinchuan. Sekarang, dia menatap Kinchuan dengan wajah merah. Kamu meninggalkan putriku terakhir kali. Aku bilang aku akan memukulmu, tetapi kamu tidak melakukannya. Sekarang, kamu ingin meninggalkan putriku lagi. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Apakah kamu tidak merindukannya? Kinchuan menatapnya dengan serius, matanya dingin. Hati Fengzi bergetar. Dia berkata dengan lembut, Ya, aku merindukannya lebih dari siapapun. Tapi aku tidak bisa keluar. Ada banyak orang di luar sana yang ingin aku mati. Jika aku keluar, aku akan menyeret gadis kecil itu. 1098 Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu, kata Kinchuan dengan serius, menatap Fengzi. Fengzi menatapnya dengan tatapan kosong dan tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Ini adalah pertama kalinya seorang pria berbicara dengannya seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasa ingin bergantung padanya. Namun, dia telah sendirian selama bertahun-tahun, dan itu adalah kebiasaan. Meskipun dia memiliki perasaan ini, dia masih menolaknya secara naluriah. Melihat tatapannya yang ragu-ragu, Kinchuan mencondongkan tubuh ke depan dan mencium keningnya dengan lembut. Tubuh Fengzi menegang seolah-olah dia disambar petir. Auranya juga meningkat seketika, tapi dia dengan cepat menariknya. Ini adalah instingnya. Jangan lakukan ini padaku, kata Fengzi dengan lembut. Jadilah ibu dari anakku, kata Kinchuan. Fengzi menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat berkonflik. Dia bisa memeluk Kinchuan seperti ini di tempat tidur. Meskipun tidak ada apa-apa di antara mereka, tidak ada gunanya berpelukan seperti ini. Fakta bahwa dia bisa membiarkan pria ini memeluknya mengatakan banyak hal. Dia tidak tahu apakah dia akan memberikan dirinya kepada pria ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan memberikan dirinya kepada pria lain. Kinchuan bukanlah ahli cinta, tapi dia tidak bodoh. Dia wanita yang sangat bangga. Fakta bahwa dia bisa melakukan ini menunjukkan banyak hal. Dia laki-laki, dan sudah waktunya dia mengambil inisiatif. Mereka telah bersama selama hampir satu tahun. Itu adalah takdir yang hebat bahwa mereka bisa bersama. Dia tidak ingin melewatkan nasib seperti itu. Dengan cara ini, dia bisa memberi gadis kecil itu sebuah keluarga yang lengkap. Melihat bahwa dia tidak melawan dengan keras dan bahkan tidak melepaskan pelukannya, Kinchuan tersenyum. Dia tidak bisa memaksanya terlalu banyak. Dia harus menerimanya dengan lambat. Dia tidak sengaja mengejar wanita itu, tapi dia bertemu dengan wanita seperti Fengzi. Tidak peduli apa alasannya, dia tidak mau ketinggalan. Semuanya terserah takdir. Sangat mudah bagi seorang pria untuk jatuh cinta, terutama bagi seorang wanita cantik yang dapat dicintai. Terlebih lagi, wanita ini meneteskan air mata untuknya, mengkhawatirkannya, dan merawatnya. Perawatan semacam itu dari lubuk hatinya juga sangat penting. Zee, kata Kinchuan sambil tersenyum. Menjijikkan. Fengzi gemetar dan tersipu. Apa? Apakah kamu suka kalau aku memanggilmu, kakak baik? Kinchuan merasa sangat lucu melihatnya seperti ini. Ucapkan jika kamu ingin mengatakan sesuatu, kata Fengzi dengan tajam, mengangkat kepalanya untuk menatapnya dengan wajah merah. Kinchuan menatap wajahnya yang tepat di depannya. Mata indahnya seterang bintang. Bulu matanya panjang dan sedikit bergetar, seperti dua kipas kecil. Dia sangat menawan. Hidungnya yang lurus dan halus sangat indah, dan garis bibirnya yang sempurna membuatnya tampak seksi dan mempesona tanpa kehilangan keanggunannya. Meneguk. Kinchuan menelan seteguk air liur. Keributan itu cukup besar. Kali ini, wajah Fengzi langsung memerah. Dia menghindari tatapan membakar Kinchuan. Meski matanya sangat jernih, dia masih bisa melihat gairah di dalamnya. Kinchuan kembali sadar dan wajahnya memerah. Dia telah kehilangan banyak muka. Dia terbatuk dengan canggung dan berkata, Yah, aku akan minum air. Aku sedikit haus. Kinchuan, Fengzi memanggil dengan wajah merah. Yah, Kinchuan menatapnya dengan ekspresi bingung. Fengzi mengangkat kepalanya sedikit dan menutup matanya. Dia berkata dengan suara rendah, Jangan memaksakan keberuntunganmu. Kinchuan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mencapai surga. Dia dengan cepat menganggupkan kepalanya, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihatnya, dia dengan cepat berkata, Oke, oke, saya tidak akan memaksakan keberuntungan saya. Kinchuan dengan rakus menutupi bibirnya. Dalam sekejap, aroma harum dan semacam kepuasan dari lubuk hatinya langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Kinchuan merasa otaknya telah meledak. Seluruh jiwanya tampaknya telah hancur. Dia dengan rakus menjarah dan menghisap, membuat suara yang menawan. Fengzi hanya merasa bahwa dia berkepala dingin dan benar-benar pasif. Tubuhnya kaku dan pikirannya kosong. Ketika dia sadar kembali, dia merasa seluruh tubuhnya benar-benar lemah. Jantungnya berdegup kencang. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan halus keringat harum. Dia bisa mendengar suara yang membuatnya panik. Pria ini memakan air liurnya dan air liurnya. Jika sebelumnya, dia akan merasa sangat jijik. Tapi sekarang, dia tidak merasa jijik. Dia hanya merasa seolah-olah seluruh jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Setelah beberapa saat, Fengzi mendorong Kinchuan menjauh dan terengah-engah. Kinchuan memandang Fengzi yang sangat menawan dan menemukan bahwa dia benar-benar tertutup keringat halus. Dan postur kaku barusan hanyalah seorang gadis. Dia tidak tahu bagaimana cara mencium sama sekali. Meski dia sudah menebaknya, dia masih sedikit terkejut. Fengzi seperti siput, menolak untuk keluar dari pelukannya. Saat ini, Kinchuan sangat puas. Itu semacam kepuasan spiritual yang luar biasa. Itu adalah perasaan magis dan kenikmatan visual. Itu semacam kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia memeluknya dengan lembut dan membisikkan beberapa kata manis di telinganya yang membuat Fengzi malu. Zier, Pergilah denganku, kata Kinchuan lagi. Ya, tapi akan ada banyak masalah jika aku keluar. Aku akan melibatkanmu dan gadis kecil itu, kata Fengzi dengan cemas. Kinchuan mengangkat satu tangan, tapi perlahan mendarat di pantat yang mempesona itu. Fengzi tersipu dan memelototinya. Kinchuan meremasnya sedikit, tangannya begitu lembut hingga bergetar. Bajingan. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu di masa depan. Kinchuan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Kinchuan dan yang lainnya datang ke Phoenix Grand Array yang di penjara Mansion Tuan Kota. Kali ini, Kinchuan dapat dengan mudah menahan tekanan dari barisan. Pintu bayangan sangat jelas, tetapi orang biasa tidak bisa melihatnya. Bahkan mata khusus tidak bisa melihatnya. Pintu bayangan memancarkan kekuatan misterius, dan pada saat yang sama, ada gelombang energi yang kuat. Formasi itu terlalu besar. Setiap seratus tahun, akan ada periode waktu yang singkat. Apalagi posisi formasi tidak tetap. Itu akan berubah sekali setiap seratus tahun. Apalagi orang biasa tidak akan bisa memahami waktu yang tepat. Ini juga mengapa hanya Lang King Yun yang cukup beruntung meninggalkan Phoenix City dalam seribu tahun terakhir. Kinchuan tidak mencobanya sekarang. Dia merasa bahwa dia akan pergi ketika saatnya tiba. Dia telah bertanya pada Lang King Yun dengan sangat jelas. Pintu bayangan hanya terbuka untuk waktu yang singkat. Meski rusak, masih mungkin untuk mengeluarkan sekelompok orang. Setelah Kinchuan keluar, Tuan Kota tidak meninggalkan sisi Kinchuan. Ini membuat Kinchuan sedikit tidak nyaman. Itu hampir seperti dia sedang mengawasinya. Orang asing juga mengikuti Feng Zi akhir-akhir ini. Keduanya memiliki hubungan yang baik, tapi dia masih jauh dengan Kinchuan. Beberapa hal telah terjadi, dan sulit untuk mengubahnya apapun yang terjadi. Ayo bubar sekarang. Saat waktunya berangkat, aku akan memberi tahu kalian. Selama periode waktu ini, kalian harus bergegas dan melakukan apa yang perlu kalian lakukan, kata Kinchuan. Lagi pula, masih ada sekitar setengah bulan lagi. Saudaraku, aku juga akan tinggal di Golden Respendance. Tuan Kota tersenyum. Kinchuan mengerutkan kening. Kemegahan emas adalah rumahnya. Saat ini, hanya dia, Feng Zi, Shen San, dan orang asing yang tinggal di sana. Tuan Kota adalah orang luar. 1099. Saudaraku, apakah itu tidak nyaman? Tuan Kota tersenyum dan bertanya. Kinchuan menatapnya dan tersenyum, kamu tidak percaya padaku. Saya khawatir saya akan melewatkan satu-satunya kesempatan saya, kata Tuan Kota. Dia mengatakannya dengan sangat serius dan tidak menyembunyikan apapun. Kinchuan, di sisi lain, sedang menatapnya. Secara alami, dia tidak bahagia. Awalnya, dia dalam suasana hati yang baik, tetapi sekarang, dia dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak menyukai orang ini. Pada awalnya, dia harus waspada terhadapnya. Selain itu, dia sangat sopan padanya, tetapi sekarang, dia tampak sedikit kasar dan sedikit memaksa. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku tidak punya jalan keluar? Kata Kinchuan. Saya mempercayai mata dan perasaan saya. Apakah Anda yakin dapat membawa orang keluar? Saya harus melakukannya. Saudaraku, bantu saya, kata Tuan Kota. Kinchuan bisa merasakan betapa menakutkannya penguasa kota ini. Kehebatannya jauh melebihi Langking Yun, dan dia sangat berhati-hati saat menunjukkan kehebatannya. Tidak nyaman bagi orang luar untuk tinggal di sini, jadi aku tidak akan menahanmu di sini, kata Kinchuan. Ekspresi Tuan Kota sedikit berubah. Dia sudah melamar untuk tinggal di sini, tetapi pihak lain tidak memberinya muka. Permusuhan di hatinya melonjak, tetapi di permukaan, itu seperti angin musim semi. Dia tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa saat kamu pergi. Tuan Kota pergi. Dia berbalik dan menghilang dari lantai atas. Matanya hitam seperti tinta, seperti dua lubang hitam. Atau lebih tepatnya, itu adalah dua lubang hitam, tapi tidak ada yang melihatnya. Kinchuan mengerutkan kening. Kekuatan Kinchuan telah meningkat dan begitu pula mata emasnya. Kinchuan sudah tahu siapa penguasa kota itu. Dia adalah pewaris Dewa Iblis. Kinchuan tidak berencana untuk membawanya keluar. Kinchuan adalah pewaris Dewa Perang Fajra dan mereka adalah musuh. Apalagi Tuan Kota ini juga luar biasa. Dia adalah seorang ahli bahkan di antara pewaris Dewa Iblis. Jika dia keluar, dia akan meningkatkan kekuatan pihak lain. Saat itu, Temple of Light telah membayar harga dari dua pewaris God of War untuk memaksa City Lord masuk ke Phoenix City. Dikatakan bahwa yang kuat tetap kuat kemanapun mereka pergi. Tidak lama setelah dia memasuki Phoenix City, dia menggantikan City Lord Manor sebelumnya. Tuan Kota telah di blokade, dan orang ini hanya membawa wajah Tuan Kota yang asli. Identitas aslinya adalah pewaris Dewa Iblis, tapi siapa sebenarnya dia? Kinchuan tidak tahu. Dia juga tidak tahu sudah berapa lama dia berada di Phoenix City. Kinchuan merasa bahwa dia masih perlu memastikan identitasnya. Kinchuan pertama kali mencari Sen San. Dia berjalan ke kamar Sen San dan mengetuk pintu. Pintu terbuka dan Sen San memandang Kinchuan. Saudaraku, ayo pergi, ayo minum. Ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Kinchuan. Sen San tersenyum dan berkata, baiklah. Mereka berdua duduk di aula yang luas. Sen San secara pribadi memasak. Segera, ada dua hidangan sayur, dua hidangan daging, semangkuk sup, dan sebotol anggur. Secara alami, itu adalah anggur bunga prem Kinchuan. Setelah meminum anggur Kinchuan, Sen San tidak lagi meminum anggur orang lain. Kakak, apa yang ingin kamu ketahui? Sen San menatap Kinchuan dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Saudaraku, aku akan berterus terang kepadamu. Tuan Kota bukanlah Tuan Kota yang asli. Dia diganti 50 tahun yang lalu, kata Kinchuan. Dia telah menyimpulkan ini sejak Tuan Kota mengenakan topeng kulit manusia yang tipis. Sen San sedikit mengernyit. Kinchuan berkata lagi, identitas aslinya adalah pewaris Dewa Iblis. Pikirkan apakah orang seperti itu ada atau tidak di luar. Ketika dia masih muda, dia sangat kuat. Sen San memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak bisa berhubungan dengannya. Kinchuan juga mengerti bahwa dia tidak memiliki banyak harapan. Keesokan harinya, Kinchuan melihat Lusian Weng. Kinchuan masih memiliki kesan yang baik tentang Lusian Weng. Dia menemukan kesempatan untuk bertanya, sekitar 50 tahun yang lalu, apakah ada pewaris Dewa Iblis yang kuat di luar. Lusian Weng tercengang saat mendengar kata-kata Kinchuan. Kemudian, matanya tiba-tiba melebar. 50 tahun yang lalu. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia memandang Kinchuan dan berkata, kamu benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Kinchuan tertegun. Dia menatap Lusian Weng. Saudaraku, cepat dan beritahu aku. 50 tahun yang lalu, seharusnya 53 tahun yang lalu, sesuatu yang besar terjadi di sini. Raja Iblis membantai seluruh desa. Ada 800 orang di desa itu, dan tidak ada satupun yang selamat. Belakangan, dikatakan bahwa mereka dipaksa masuk ke kota Phoenix oleh orang-orang di kuil. Lusian Weng memandang Kinchuan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Tapi kemudian, Kinchuan berkata, saudaraku, tebakanmu benar. Persis seperti yang kamu pikirkan. Ekspresi Lusian Weng berubah. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kinchuan, orang ini tidak bisa keluar. Jika dia keluar, dia pasti akan mendapat masalah besar. Akan ada badai darah. Orang ini sangat kejam dan tidak berperasaan. Saat itu, kuil dewa hanya berhasil memaksanya masuk ke kota Phoenix setelah kehilangan dua orang terbaik mereka. Jika itu masalahnya, maka mereka jelas tidak bisa membawanya keluar. Tapi apa yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya? Kinchuan bahkan merasa bahwa Tuan Kota akan keluar. Ini adalah firasat Kinchuan. Dia tidak tahu mengapa, tapi itu sangat kuat. Kinchuan mengerutkan kening. Tidak banyak hari tersisa. Tapi perubahan terbesar di Kinchuan adalah dia telah menembus ke alam surgawi. Jadi sekarang, Kinchuan tidak takut pada siapapun. Kinchuan tidak takut bahkan jika Celestial tingkat tinggi datang. Tuan Kota belum melampaui alam surgawi. Masih ada jalan panjang untuk pergi. Plus, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan mampu melakukannya. Kinchuan masih memiliki beberapa binatang iblis. Ini juga merupakan kartu truf yang sangat besar. Belum lagi Kinchuan sendiri adalah Tyrannosaurus Rex Humanoid. Bahkan tangan Kinchuan sedikit gatel. Haruskah dia memusnahkannya? Di Phoenix City, dia tidak bisa lari bahkan jika dia mau kecuali Tuan Kota memasuki alam rahasia Phoenix. Inilah yang membuat Kinchuan ragu-ragu. Dia tidak punya banyak waktu tersisa dan dia tidak ingin ada masalah terjadi. Hari-hari berlalu, Kinchuan masih bekerja keras untuk berkultivasi. Tapi setiap hari, dia akan pergi ke City Lord Manor untuk melihat formasi Phoenix yang dipenjara. Hari ini sama, Tuan Kota secara pribadi menemaninya. Dia tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada Kinchuan. Setelah mengetahui identitasnya, Kinchuan tidak menunjukkan apapun. Dia hanya bertanya dengan santai, Tuan Kota, apakah Anda benar-benar ingin meninggalkan keluarga Anda? Orang-orang dari mansion Tuan Kota secara alami bukan keluarganya. Dia hanya menggantikan Tuan Kota sebelumnya, dan dia tidak memiliki anak. Adapun para wanitanya, dia hanya punya sedikit. Apalagi para wanita itu tidak bisa membatasi dirinya. Baginya, wanita bukanlah kekurangan, kemanapun dia pergi. Setelah aku selesai, aku akan kembali, kata Tuan Kota. Tuan Kota, apakah Anda akan membantai sebuah desa? Kinchuan menatapnya dan tiba-tiba bertanya. Tubuh Tuan Kota bergetar, ekspresinya tenang. Dia menyipitkan matanya dan menatap Kinchuan. Tidak ada yang tahu identitasnya, tetapi pemuda di depannya bisa mengatakannya. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia tidak bisa membunuhnya. Lagi pula, jika dia ingin pergi, dia harus bergantung pada pemuda ini. 1100. Anak muda, mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu. Tuan Kota memandang Kinchuan dan berkata dengan tenang. Kinchuan tersenyum dan menatapnya. Aku menyarankan kamu untuk tinggal di sini. Setidaknya kamu bisa hidup. Lebih baik daripada keluar dan dipukuli sampai mati. Tuan Kota menyipitkan matanya dan menatap Kinchuan dengan tajam. Matanya seperti pisau, seperti dua lubang hitam, memancarkan aura dingin. N. Itu adalah sepasang mata yang spesial. Kinchuan menatapnya dengan tenang. Dia tidak mundur, dan dia tidak menunjukkan emosi apapun. Tuan Kota punya ide. Pemuda ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia percaya diri di matanya, tetapi pemuda ini tidak terpengaruh sama sekali. Dia ingin mencoba matanya. Jika dia bisa mengendalikan pemuda ini, tentu saja itu yang terbaik. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya bisa keluar, tetapi dia juga akan mendapatkan banyak hal. Tapi sekarang, efek matanya sepertinya tidak ideal. Dia menyerah pada gagasan untuk terus mencoba. Dia tidak ingin membuat hal-hal terlalu canggung antara dia dan Kinchuan. Semuanya harus menunggu sampai mereka keluar. Begitu mereka keluar, hidup atau mati akan berada di tangannya. Bawa aku keluar. Kalau tidak, kamu akan mati. Semua orang di sekitarmu akan mati, termasuk putrimu. Tuan Kota berkata dengan dingin. Kinchuan menyipitkan matanya. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa sekali Kinchuan menyipitkan matanya, itu berarti dia benar-benar marah. Ini benar-benar menyentuh skala terbalik Kinchuan. Kinchuan benar-benar ingin membunuhnya. Tapi untuk orang seperti itu, membunuhnya akan terlalu mudah. Untuk berurusan dengan seseorang, seseorang secara alami harus memberinya harapan, dan kemudian memberinya keputus asaan. Kinchuan tertawa dingin dan menatapnya. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Hahaha, nak, kecuali kamu tidak keluar, aku pasti akan keluar. Jika kamu benar-benar tidak bisa keluar, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku akan memberitahumu apa yang ada di bumi. Tuan Kota tertawa dingin dan menatap Kinchuan. Kata-katanya membuat orang menggigil. Setelah mengatakan itu, Tuan Kota tertawa dan pergi. Kinchuan sangat tenang. Dia telah menerobos dan dalam suasana hati yang sangat baik. Sekarang, Kinchuan tidak peduli padanya, tapi dia tidak bisa membunuhnya di sini. Siapa yang tahu seberapa dalam air Phoenix City mengalir. Tidak baik jika dia menyebabkan masalah pada titik ini. Oleh karena itu, Kinchuan berencana untuk membawanya keluar dan membunuhnya saat mereka berada di luar. Dia ingin memberinya harapan dan kemudian memberinya keputus asaan. Kinchuan, Fengzi sedikit khawatir saat dia berdiri di sampingnya, melihat sosok penguasa kota yang menghilang. Kinchuan tersenyum. Tidak sulit bagiku untuk membunuhnya sekarang, tapi tidak di sini. Fengzi memandang Kinchuan. Dia tahu bahwa Kinchuan telah menerobos tetapi dia hanya berada di tahap satu dari alam abadi. Namun, dia juga tahu bahwa Kinchuan berbeda. Setidaknya, dia bisa merasakan bahwa dia bukan tandingan Kinchuan. Waktu berlalu dengan cepat dan itu segera waktunya. Satu hari sebelumnya, Kinchuan dan yang lainnya tiba di arai besar Phoenix yang memenjarakan. Kinchuan, di sisi lain, sedang menonton arai besar Phoenix yang memenjarakan. Kali ini, dia harus menangkap peluang. Itu sekali dalam seratus tahun. Jika dia tidak bisa keluar, dia harus menunggu di sini selama seratus tahun. Kinchuan tidak bisa memikirkannya. Dia tidak bisa menunggu selama seratus tahun, jadi dia harus keluar. Tiga pemimpin aliansi, Lu Xian Weng, Kepala Pelayan, Tuan Kota, Shen San dan istrinya, Orang Asing, dan juga Kinchuan, Fengzi, dan Bocah Cilik. Setahun telah berlalu, Kinchuan sedikit bersemangat hanya memikirkan untuk keluar. Tuan Kota berdiri di samping Kinchuan dan memandang Kinchuan dengan ekspresi aneh. Dia juga memandang Fengzi dan yang lainnya. Ingat apa yang saya katakan. Ketika saya menunjuk ke arah itu, Anda harus menyerang ke sana tanpa ragu-ragu. Kata Kinchuan. Yang lainnya mengangguk. Urutannya sama seperti sebelumnya, Kinchuan menekankan lagi. Jangan mengacau. Kalau tidak, tidak ada yang bisa keluar. Waktu lebih penting, kata Kinchuan dengan serius. Kinchuan mengatakan dia akan menjadi yang terakhir keluar, tetapi Tuan Kota bersikeras menjadi yang kedua dari terakhir. Fengzi seharusnya menjadi yang kedua terakhir, tapi sekarang dia yang ketiga keluar. Kinchuan tidak keberatan. Senyum yang tidak mencolok melintas di wajah Tuan Kota. Ada sedikit kekejaman di kedalaman matanya, tapi tidak ada yang melihatnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kinchuan menatap pintu hitam dengan penuh perhatian. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi gelap. Dalam dua jam lagi, hari itu akan berakhir. Pintu hitam akan terbuka pada tengah malam, saat dua hari berlalu. Kinchuan tidak berani santai. Tiba-tiba, Kinchuan menyipitkan mata. Pintu hitam itu terbuka perlahan. Seberkas cahaya muncul, Kinchuan melihat keluar dengan mata emas Tuhannya. Dia terkejut melihat gunung yang tinggi. Ini di luar Phoenix City. Pintu terbuka. Ketika tiba waktunya untuk pergi sendirian. Kinchuan berkata, mulai, cepat. Yang pertama adalah Sen San. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama mencoba, tetapi Sen San menonjol. Suara mendesing. Sen San sangat mempercayai Kinchuan. Dia memasuki pintu hitam dan menghilang. Kemudian dia muncul di puncak gunung. Kinchuan masih bisa melihatnya, jadi dia lega. Kedua, wanita Sen San keluar dengan cepat. Ketiga, lebih aneh. Keempat, Lu Xian Weng. Pintu hitam itu benar-benar terbuka. Pemimpin aliansi tiga. Pemimpin aliansi tiga adalah raksasa gunung batu. Kinchuan khawatir pintunya terlalu kecil, tetapi dia masih ingin mencoba. Penguasa kota menatap formasi Phoenix yang memenjarakan. Mata hitamnya semakin cerah dan cerah. Dia juga bisa melihat pintunya, jadi dia sangat tenang dan tidak panik sama sekali. Suara mendesing. Tubuh besar pemimpin aliansi tiga bergegas menuju pintu hitam. Yang mengejutkan semua orang, tubuh aliansi pemimpin tiga tampak menyusut. Ketika dia sampai di pintu hitam, dia melewatinya dengan mudah dan kemudian menghilang. Saat ini, pintu hitam sudah mulai menutup. Kepala pelayan. Kepala pelayan memandang Kinchuan dengan rasa terima kasih dan kemudian muncul di pintu. Selanjutnya, giliran Fengzi dan gadis kecil itu. Saat Fengzi hendak pergi dengan gadis kecil di pelukannya, Cheng mengambil inisiatif. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia muncul di depan pintu hitam. Namun, dia berdiri di depan pintu hitam, dan tidak masuk. Sebaliknya, dia mencemoh Kinchuan dan Fengzi. Pintu hitam itu menutup perlahan. Wajah Fengzi memucat. Dia menatap Kinchuan. Dia tahu bahwa Kinchuan harus keluar, tetapi semua orang bisa melihat apa yang direncanakan tuan kota. Fengzi sebenarnya sangat tenang. Fengzi sebenarnya sangat tenang. Tidak masalah apakah dia keluar atau tidak. Dia adalah orang yang dingin dan tidak ceria. Tidak masalah kemana dia pergi. Dia tidak memiliki harapan yang kuat. Namun, sepertinya ada hubungan yang tidak jelas antara dia dan Kinchuan. Ada beberapa fluktuasi yang tak terkatakan. Kinchuan memandang tuan kota dengan dingin. Apa maksudmu? Hahaha, apa maksudku? Huff, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Niatku jelas. Aku tidak ingin kamu keluar. Tuan kota tertawa dengan tidak hati-hati. Kinchuan. Fengzi memandang Kinchuan dengan cemas. Kinchuan merangkul bahunya dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Jika kamu tidak keluar sekarang, ku harap kamu tidak akan menyesalinya, kata Kinchuan. Jolly tidak muah, Jlinear tidak menyokati-kerta mempunyai, tidak apa-apa. Jika kamu sudah menyebabkan kapan ini dan kemah. Jangan jika kamu baru-terima yang benai-kunci ILL Alan Tengokak啊 ini.